Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sampai NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peta politik 2024 karena kalau kita melihat teman-teman bahwa Pak Anies Baspedan akan berakhir masa jabatan di tahun 2022 sedangkan Ganjar Pranowo akan berakhir di 2023 jadi dua calon kandidat presiden ini akan berakhir masa jabatan sebelum Pilpres di 2024 kemudian sisi lain teman-teman ada Pak Prabowo Subianto Pak Prabowo saat ini menjadi menhan yang namanya selalu masuk dalam peringkat survei teratas kalau tidak nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 dan Pak Prabowo sendiri masa jabatan tentu akan berakhir di 2024 sesuai dengan masa jabatan presiden nah kalau kita melihat kalkulasi ini teman-teman maka Pak Prabowo ini masih punya panggung sampai 2024 sedangkan Pak Anies maupun Ganjar panggungnya akan habis ketika masa jabatannya itu selesai yaitu 2022 dan Pak Ganjar 2023 lalu bagaimana peran-peran mereka setelah beliau-beliau itu pensiun dari jabatan sebagai seorang gubernur nah teman-teman untuk lip jelasnya kita akan lihat pandangan dari sebuah lembaga survei bagaimana melihat kondisi seperti ini apakah Pak Anies Baspedan nanti akan bergabung dengan partai politik karena selama ini kita lihat Pak Anies tidak punya partai politik teman-teman sedangkan Ganjar Pranowo punya partai politik tapi bukan penentu kebijakan karena yang bisa mengusung dari PDIP itu adalah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri apakah Ganjar nanti diusung dari PDIP atau tidak tetapi yang pasti PDIP ini punya Puan Maharani yang namanya juga disebut-sebut sebagai calon presiden kita akan baca berita teman-teman dari CNN Nasional masa jabatan Anies Ganjar habis peta 2024 disebut akan berubah pendiri lembaga survei dan konsultan politik Sirus Network Hasan Nasbi mengatakan masa jabatan gubernur DKI Jakarta Anies Baspedan dan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang habis pada 2022 serta 2023 mendatang bisa membuat peta politik pemilu presiden atau Pilpres 2024 berubah Pertama, ada tokoh-tokoh yang habis masa jabatan kata Hasan kepada CNN Indonesia.com Senin 6 Desember 2021 Selain itu menurutnya faktor lain yang bisa mengubah peta politik Pilpres 2024 ialah koalisi lebih awal antar parpol dan penentu calon lebih awal itu bisa berubah teman-teman kalau koalisi ini lebih awal terbentuk sebelum mendekati 2024 menurutnya publik benar-benar tidak tahu sosok yang memiliki tiket untuk maju di Pilpres 2024 saat ini meskipun terdapat 3 parpol yang memiliki potensi mengusung kader sendiri karena hanya membutuhkan tambahan 1 parpol yaitu PDIP, Gulkar, dan Gerindra jadi 3 parpol ini sangat kuat teman-teman karena partai politik yang punya suara terbanyak di parlemen yaitu PDIP, Gulkar, dan Gerindra nah ketiga partai politik ini misalkan PDIP sebenarnya tidak perlu koalisi karena dia bisa mengusung calon presidennya Gulkar dan Gerindra ini hanya menambah 1 partai politik ini sudah bisa mengusung calonnya jadi calon presiden ini sangat ditentukan oleh 3 partai politik ini kalau tidak PDIP, ya Gerindra, ataupun Gulkar ini sangat menentukan teman-teman kemana mereka akan berlapuh kemana mereka akan berkoalisi tentu ini bisa kita lihat performa sekarang karena kalau kita melihat hubungan Pak Prabowo sama PDIP itu cukup dekat apalagi dulu Pak Prabowo pernah menjadi calon wakil presidennya Megawati jadi calon presiden, namun dalam pemilihan kalah dengan Pak SB waktu itu namun hubungan ini bisa diikat kembali apalagi Megawati juga pernah berjanji dalam perjanjian Pak Tulis akan mengusung Prabowo menjadi calon presiden jadi ada perjanjian Pak Tulis di mana Megawati sudah tekan kontrak teratangan berikutnya akan mengusung Pak Prabowo menjadi calon presiden tetapi perjanjian Pak Tulis itu diingkari tidak dilaksanakan oleh Megawati dan bahkan Megawati malah memilih Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden kemarin di 2014 jadi itu yang membuat perjanjian Pak Tulis tidak bisa terlaksana tetapi apakah ini akan menjadi sinyal kuat akan ada koalisi PDI dan Gerindra untuk mengusung Prabowo Puan di 2024 karena bagaimanapun juga teman-teman PDIP itu punya kan kuat untuk mengusung calon presiden sendiri oke kita teruskan teman-teman ini dua hal yang bisa mengubah peta survei kalau sudah dibungkus saya yakin orang akan melihat oh ini yang sudah punya tiket ujar Hasan berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga sejauh ini Hasan menarangkan ada tiga nama calon potensial yaitu Anis, Ganjar, dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menurutnya tiga nama tersebut adalah pewaris dukungan Prabowo dan Presiden Jokowi Dodo di Pilpres 2019 lalu dia menerangkan Ganjar merupakan sosok yang dianggap mewarisi sebagian pemilih Jokowi golongan yang anti kadrun serta sering menggunakan narasi kebinekaan dan Pancasila harga mati lalu Anis merupakan sosok dianggap mewarisi mantan pendukung Prabowo yang banyak menggunakan narasi agama dan anti dengan Jokowi sementara itu Prabowo adalah veteran Pilpres yang punya pendukung tetap sekitar 25% sisanya ada yang kebagian warisan sedikit itu AHI, Agusari Murthy Yudhoyono, Sandhaga Uno, Imbuh Hasan dia menambahkan dukungan pada tiga nama teratas itu lebih berdasarkan keyakinan dan bukan persepsi rasional sebelumnya politikus Partai Gerindra Arifu Yono yakin Ganjar dan Anis tidak akan mencalonkan diri sebagai Presiden 2024 ia menyebut faktor jabatan publik dan sorotan media masa akan menentukan kandidat Pilpres 2024 sementara Anis dan Ganjar habis masa jabatan sebagai gubernur sebelum 2024 sehingga akan kehilangan popularitas dua tokoh ini baterainya habis di 2022 baterainya habis Ganjar dan Anis mau tidak mau, percaya tidak percaya Jokowi adalah hasil power of the media kata Arif dalam diskusi yang digelar total politik di Jakarta minggu 5 Desember 2021 dia menyebut Ganjar akan kehilangan panggung untuk meningkatkan popularitas setelah lain share dari gubernur Jawa Tengah begitu pun dengan Anis yang akan selesai menjabat gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 itu teman-teman peta politik menurut konsultan Sirus Network Hasan Nasbi yang mengatakan bahwa kekuatan partai politik yang sekarang dominan ada di BDIP, Golkar, dan Gerindra sementara panggung politik yang selama ini mendominasi yaitu Anis dan Ganjar akan selesai di 2022 dan 2023 dan kalau Anis serta Ganjar itu sudah tidak menjabat maka yang punya panggung tentunya Pak Prabowo Subianto sampai 2024 ini adalah keuntungan Pak Prabowo Subianto tetapi politik kan juga bisa berubah nah kalau nanti setelah risen setelah tidak menjadi gubernur Mas Anis ini berkoordinasi menjalin komunikasi dengan pemilih di daerah-daerah tentu ini akan semakin menguatkan popularitas dari Pak Anis Baswinan yang tidak terganggu dari jabatan di pemerintahan karena beliau sudah lepas dari gubernur DKI Jakarta dan kalau kita ingat teman-teman Pak Anis ini punya hubungan baik dengan partai-partai Islam juga dengan partai nasional seperti Nasdem dan harapannya tentunya Pak Anis nanti akan bergabung dengan partai-partai Islam juga partai nasionalis nah kalau bisa merangkul Gerintra bagaimana Gerintra bisa mendukung Pak Anis Baswinan namun semua itu masih berkembang teman-teman terkait kemana koalisi nanti akan berkumpul partai-partai nasionalis kemana, partai Islam kemana siapa yang akan mendukung Pak Anis, Ganjar atau Pak Prabowo Subianto kalau ini masih menjadi tren sampai 2024 bahwa Tika Nama ini tetap menjadi fokus masyarakat Indonesia yang mana Tika Nanti akan menjadi calon presiden di 2024 itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati